Hei, hei, halo, halo, ada ikan di akwarium, sini dong yang ngomong kan sini, masa gak nengok, ada ikan di akwarium 10, mati 2 tinggal, ikan, iya di akwarium 10, 2 tinggal, biar tinggal buang Lanjut, pilih box nomor berapa? 8 Dari tadi kayak nanya Kang Maman aja ya? Oke kita satu antana beneran Oke, Kang Maman silahkan Tadi saya nanya Bang Bolot, juragan kontrakan itu pintu kontrakannya berapa sekarang jumlahnya? Kalau pintunya mah banyak, kalau Pak Maman kontrakannya ada 142 kontrakan Dan itu tanahnya milik Pak Haji Bolot juga? Iya Itu bikin kontrakan sebanyak itu dari duit ngelenong? Boleh, ya boleh syuting, boleh ngelenong Wah, luar biasa ya? Kebayang ya, dari dulu tinggal di kandang kambing, sekarang tanahnya 100 Alhamdulillah Berapa hektare dan 142 kontrakan? Bahwa begini, gue juga dulu nih, sampai jatuh kata, gue besok nusa, kalau gue senang gue bisa bikin rumah, kalau gue senang, gue senang gue gak mau senang, senang gue senang saudara gue Wah, dan betul gak semua saudara dinaikin haji? Saudara berangkatin haji, yang patah berangkatin haji, yang gak berangkatin haji, yang gak berangkatin haji, gue bikinin rumah Bikinin rumah juga, wah Apa-apa pelajaran dari sosok belut, kalau dari Kang Maman? Gak ada kata menyerah, kalau sama beliau Perjuangannya luar biasa Ini yang bikin kita selalu terharu kalau berkumpul dengan sesama siniman komedi ya Iya, betul Kalau kita berkumpul di Paski, banyak kan cerita nangisnya Karena banyak teman-teman kita pelawak itu ketika terkenal lupa, lalu gak nabung Sehingga bahkan meninggalnya pun susah, untuk biaya penguburannya pun susah Itu kerjaan kami di Persatuan Siniman Komedi Indonesia Pak Bolok melakukan hal yang sebaliknya Dia nabung, 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 dan kemudian ratusan Dan dia bilang tadi, bukan untuk saya sendiri Dan kami semua tahu, semua saudaranya dibikinin rumah, dinaikin haji Itu kan luar biasa Saya aja gak mampu, yang gak pernah tinggal di kandang kambing, tapi gak mampu Beliau mampu Pak Haji Bolok, seumur-umur pernah ngutang gak? Benar Itu juga tuh Masa sih, sekali aja gak pernah ngutang Pak Bolok Beneran? Itu dia Terus kalau benar-benar desak ngapain? Gue orang jual tanah aja, gue hitung dulu, duit gue kira-kira ada berapa duit Beli, ada jual beli Kalau belum cukup gak akan ngutang? Engga Engga, dulu-dulu tuh memang, kalau kan kurang tuh, ngasih makan anak segala macam, kurang Itu gak ada ngutang pokoknya Abis tuh pinjol tuh, kalau semuanya kayak Bolot ya Kalau Bang Gopi gimana tanggapannya dengan tadi Bang Bolot dari Anang Kambing punya banyak kontrakan, sudah gitu bisa naikin haji saudara-saudaranya dan gak mau senang sendiri Bang Haji ini memang orangnya terkenal ulet nih Mbak Saya kenal Bang Haji ini gak cuma 10 tahun ya, saya kenal Bang Haji ini dari Lenong dia, terus pada waktu dia main di Pepesan Kosong, sampai saya sendiri aja punya kendaraan dulu Ini inisiatifnya dari dia, lu naik apa ya, naik taksi, naik taksi berapa ya bayarnya, ya 60 ribu Sekarang gini deh, lu ada niatan mau punya mobil gak kata dia nih, kalau ada diari nanti DP nya gue yang urus Saya jadi punya mobil tuh gara-gara dia, kredit tuh berani gara-gara dia Jadi dia memang orangnya punya inisiatif, bagaimana caranya lu maju, gak ada gue bantu dulu depannya, itu Pak Haji begitu Nah tapi kan akhirnya yang ngutang, mengopi, gak kenapa ente gak terinspirasi sama Bang Bolot, gak punya utang Iya nah, tapi tetep ngutang Iya bener, sekarang itu jadi kan dia udah lunas mobil, udah, nah udah nih punya mobil, sekarang kalau lu mau beli mobil, lu tabung aja, jangan pakai kredit lagi Dia tutup sama dia Tapi masalahnya gak banyak orang yang mau nutup utang orang gitu kan, seperti kayak Bang Bolot Tapi saya setuju dengan Kak Momot tadi, karena yang paling penting adalah ulat pantang menyerah dan gak banyak utang Nah sebagai Gensi Jolin sama Dr. Sindi Jolin, apa yang kamu pelajari dari kisah tuan tanah kita pada malam hari ini? Yang aku pelajari itu adalah, satu, cash is king Ya, betul kan, Kak Momon ya Terus, tidak boleh berutang Itu sih, sebenernya banyak banget ya, hal-hal yang tadi aku sangat terinspirasi banget sampai tadi aku bilang kayak, aduh aku gak bisa nih Udah mau nangis Ngedengernya gitu, udah mau nangis, ngedengernya Cuman ya, itulah ya perjuangan seorang Haji Bolot yang memang betul-betul bisa bikin kita sangat-sangat tersentuh hatinya Dan mudah-mudahan sih, kalau dari aku sebagai generasi muda ya, harapannya Pak Haji Bolot nanti bisa menurunkan ilmunya Kepada orang-orang yang memang bener-bener serius dan tekun buat belajar lenong gitu Karena ini kan satu kebudayaan yang harus kita kembangkan gitu kan, jangan sampai ibaratnya istilah kata kayak patah di sini gitu loh Jadi harus tetap terus multiply-multiply, berkembang gitu sih Nah Jolin dan Dr. Sindy kan juga bagian dari Putri Indonesia yang juga lekat dengan budaya Betawi, dengan budaya-budaya Indonesia Artinya sebenarnya juga menjadi tugas bersama ya, untuk bisa melihat dunia seniman kita di balik layar dan inspirasinya seperti apa Nah kalau Dr. Sindy bagaimana, apa yang menggugah dari tuan tanah kita kali ini? Aku lihat Pak Bol, ini sebagai sesosok role model sih, karena selain tadi yang dibilang itu suka membantu orang sekitar Terus bikin masyarakat Indonesia ketawa, dan itu fun fact itu kalau ketawa itu bisa bikin mental health itu baik Yang mengeluarkan endorfin, nah kesehatan mental itu bagus banget Nah ini tuh termasuk bentuk amal juga sih, untuk membuat orang ketawa, dan membuat mental health terutama untuk generasi muda itu baik Jadi, he is a very good role model Nah singkat saja, boleh mungkin ada tanggapan dan pesan untuk Pak Bol, Pak Haji Bol, kapan terakhir marah sih? Banyak Kapan terakhir marah? Ngomel, 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 ngomel nyolot gitu Ngomel kapan terakhir? Ngomel, ngomel apa siapa? Ngomel apa siapa? Gak pernah marah? Gak pernah marah? Gak pernah marah? Gak pernah marah? Bener Bang Opie gak pernah massa sih, gak mungkin dong Jadi dia nih, apa ya Bang Haji orangnya gini, umpamanya gue pernah pancing dia nih Bang Haji kayaknya orang itu kurang demen nih sama Bang Haji Padahal gue cuma mancing doang, dia cuma jawabnya biarin itu kan hak dia Jadi dia gak terlalu banyak pikiran sama dia Ya udah, terus diam aja Gini, gini, gini Beneran, gini Saya gede Saya besar di daerah Betawi Di Kampung Cilungup Tampang Pak Haji Bolot ini Kalau kita gak kenal sebagai pelawak Nyermin loh Ya Ya marah-marah ya Kalau umpamanya Acara sorting Oh berarti karena acting Saya pernah melihat di rumah Enggak, bukan Acara sorting Kita besorting Begitu kata aja Bayarannya Oh Bayarannya kenapa? Ya Tiap-tiap mungkin Dua hari, tiga hari Bisa tiga bulan Oh Nah ini temen-temen catat ya Udah lunas kan ya sama Pak Bolot ya Ya Jangan sampai dimarahin sama Pak Bolot Gimana Kamauan? Saya pernah lihat beliau marah waktu Berhadapan dengan komedian muda Dan komedian muda ini Berluguwe dan kadang-kadang tidak menghargai yang tua Jadi dia marah karena Kok lu gak santun sama sekali sih gitu Nah dia ingin mengajarkan bahwa Di Lenong itu Walaupun kita sama-sama di atas panggung Saling menghormati antara yang tua dan muda itu harus tetep ada Baik Baik Sederhana kalau kita ingin memuaskan diri sendiri Tapi kalau kita bisa memuaskan orang lain Bisa menyenangkan orang lain itu adalah kebahagiaan Dabuk tangan luar biasa Pak Bolot ada yang disampaikan pesan-pesan untuk anak-anak di luar sana Buat kita-kita ada gak pesan-pesannya sebagai orang tua nih? Ya beginilah kawan-kawan semua Ya enggak Ya urusan emang-emangnya emosi jangan terlalu emosi Gitu Semua emang bayarannya emang bayaran telat Ya kita ini kena aja lah Dulu Terus soal Lenong ada gak pesan-pesannya? Ya kita lagi tetep pesan Oh gitu ya Betul Soal Lenong ada pesan gak buat anak-anak zaman sekarang nih? Ya kawan-kawan zaman sekarang Ya pokoknya kita lestarikanlah kesenian Betawi Jangan seger-seger untuk belajar Betawi jangan belajar nyanyi dulu Tapi Lenong juga? Ya Lenong gak harus kita belajarin Orang-orang Betawi Agar terus lestari ya Baik terima kasih Pak Bolot Terima kasih sekali lagi untuk bintang tamu kita Pak Aju Bolot dan rekan-rekan panelis yang luar biasa Rekan-rekan di studio terima kasih juga waktunya Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih Untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah memenyiapkan Baju yang saya pakai pada malam hari ini Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya Pemirsa Dan semoga episode kali ini menginspirasi anda Dengan pelajaran hidup yang luar biasa Dari bintang tamu kita dan juga para panelis Dan kita akan berjumpa lagi di episode Q&A selanjutnya Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Sampai jumpa lagi Terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih Terima kasih Jelan-Jelajah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.